Intro Oke kita udah berada di Tasik Lokal Lokal Kultur My brother dan disini Nah sekarang ada sebuah jam Yang bikin saya penasaran dari kemarin Dan juga teman-teman sangat penasaran Dan kita langsung saja bisa bertemu ke orangnya Yang bawa mobil Kijang Super ini ya Mas namanya siapa mas? Mas Sulis Nah ini mobil tahun berapa mas? Tahun 87 Tahun 87 tipenya shot kapalok Shot itu tiga Mas dari owner punya Kijang ini? Iya betul Mas Sulis ya Nah mas Sulis yang punya Kijang Super tahun 87 Tipe shot ya mas ya Nah oke Nah mari dari perubahan dari eksterior sendiri Ini udah pasti udah di ripen ya mas ya Nah ini ripennya ini warna biru apa ini mas? Ini bagus pakai ini Saya ingin jadi warna biru seperti ini Biar yang biru formula di SD Biru formula BMW Berarti ini biru formula BMW Untuk pengerjaan untuk catnya sendiri berapa lama? Kurang lebih 6 bulan mas Ini posisinya kan dari Bangunnya tuh dari minus Di nolkan dulu Di nolkan dulu Baru dibangun Berarti bener-bener dari minus bahan Terus di nolkan dulu Baru dibangun begitu Makanya asli di Jakarta ya? Purbalingga mas Oh malah aslinya Purbalingga Tapi pengerjaannya nih di Jakarta semua Di Jakarta Iya Tapi mobil sejarahnya panjang mas Sejarahnya gimana sejarahnya? Sejarahnya itu saya beli dari mobil awal itu untuk pekerjaan di lapangan proyek Iya Terus setelah proyek saya bangun Bangun terus sempat hilang mas Sempat hilang Sempat hilang 3 tahun Sempat hilang 3 tahun 3 tahun Terus ketemunya itu posisinya di Klaten nih mobil Oh ketemu di Klaten Klaten Mesinnya Di bawah Iya Joknya kosong Kosong? Hancur lah Hancur perniagaan wujud bagus seperti ini ya Masih bener-bener bahan-han ya Kalau ada fotonya enggak mas kira-kira? Kalau dulu? Nanti ada Nanti ada minta kirim ya Kita biar bisa tahu Asal mausul Kijang Super tahun 87 Ini tipe shot my brother Nah untuk perubahan sendiri dari XTR Udah repaint Dan juga untuk depan ini udah dirubah semua ya mas ya? Rubah semua mas Udah dirubah semua 94 mas Oh jadi Grand 94 Dari headlamp, rating, grill Grill, bentar Betul Terus untuk Sand fender Bambu ya mas Pakai BMW Kalau untuk sepionnya? Sepionnya BMW juga mas Sebenarnya BMW juga Masnya kesini biar kelihatan mobilnya Nah Pakai BMW Terus Yang kelihatan disini juga Itu panoramik Panoramik pake Mini Cooper mas Panoramik pake Mini Cooper Kira-kira harganya berapa mas Waktu kalau kepingin beli ini Misalnya yang angkat Tidik Karpen Kawan Itu kurang lebih 21 juta mas 21 juta Udah plus masangnya atau harga panoramiknya aja? Panoramiknya Panoramiknya aja 21 juta ya mas ya Gitu Nah itu Setelnya ini Dia Slam ya My brother Dia Ngeslam Dan Pengerjaannya Bener-bener rapi Dari nut-nutnya Dari Bener-bener Dari bahan Bisa jadi Kayak gini Ini sungguh proses ya mas ya Proses yang panjang ya Ini ngecat di DJM mas Oh ngecatnya di DJM Don Juan Motor Jakarta ya Atau mas Kumbi juga ya Betul Kebetulan dia yang desain Ngatur-ngatur bahannya modelnya seperti apa berikut warnanya mas Oh gitu gitu siap siap Nah untuk spesial dari mobil ini Pertama kita akan mereview peleknya dulu Ini pakai pelek apa mas Pake Carson RX mas Oh Carson RX ring 18 Berarti ini untuk kaki-kaki Otomatis ini udah cowok jembatan ya mas ya Makanya bisa ngeslam kayak gini ya Itu jembatan naik sasis Next sasis Deck agak naik Deck depan naik Oh Gitu ya Begitu my brother Ini keren banget Nah untuk spesialnya mobil ini Ini juga udah di one piece Mas kacanya jadi tertutup semua ya mas ya Betul ya Nah Kalau masnya sendiri Spesial dari mobil ini Perubahnya yang paling signifikan apa mas Engine mas Engine oke Kita akan lihat engine-nya dari Mas Mas Sulis Siap siap Nah ini engine-nya dari mas Sulis Boleh dibuka mas Sulis Nah untuk engine sendiri ini perubahnya apa aja mas Engine-nya pake K3 turbo mas K3 turbo Piping semua termasuk pake Turbonya pake punya Toyota 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 Oh gitu Ini juga udah wear tag ya mas ya Wear tag semua Kalau untuk akinya dimana mas Aki kebetulan ada di belakang mas Oh aki ada di belakang Ada di belakang Oh gitu Nah Iya Kalau mesin sendiri ini pake apa? Pake Avanza K3 mas Avanza K3 Avanza K3 CC nya masih standar Standar 1300 Standar 1300 cuman di up turbo Betul Untuk radiator sendiri juga udah custom ya mas Custom semua mas Betul Kalau ini? Ini cadangan radiator mas Cadangan radiator Biasanya kan kalau kejangan cadangan radiator kan banyak plastik disini Terus simpulasinya kesini ya Ini bikin sendiri custom juga Custom mas Customnya di mas Iwan Inspiration mas Mas Iwan Inspiration Motorsport Termasuk bekel terkenal ya Oh gitu Untuk transmisi sendiri ini katanya matic ya mas Betul mas Betul matic Boleh kita lihat mas Boleh mas Ayo Nah ini posisi dalamnya ya my brother Ini rapi banget untuk panoramik Apa namanya Mini Cooper Oh berarti ini jadi dua Betul Dua bagian tapi Dua bagian tetap satu 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 terbukanya Makanya aku pengen banget mas Sebenarnya kapsul saya tak bikin kayak gini Boleh mas Boleh Waktunya ya belum Apalagi harganya yang 21 juta mahal banget Nah ini transmisinya Untuk perubahan gearbox sendiri Masnya Yang mikir Langsung dari bengkelnya apa Memang masnya kepengen matic Intinya sih kita pengen ada yang beda mas Ada yang beda dari kicang Apalagi kicang super kalau matic itu satu-satunya mas kayaknya ya Betul mas Baru kali ini aku lihat kicang super itu matic gitu Apalagi udah swap engine juga Nah ini untuk setir dari toyota Toyota kicang kapsul mas Untuk speedometer juga udah diubah Avanza ya Avanza ya Benar Ini kalau sweet tombol ini untuk Ini power window mas Power window Berarti power window nya gak ada yang di handle Pintu Ini bugus auto leather nya juga rapi banget My brother Untuk end unit masih alpin Biasa belum monoblock ya mas Cuman yang penting itu Rapi dan Tenaga Nah kemarin kan aku sempet bikin kicang turbo mas Tapi banyak kendalanya Karena mesinnya yang mesin masih pakai Mesin kicang kalau ini sewaktu pembuatan Dan setelah jadi itu ada kendala gak mas Kendala banyak mas Cuman ya Tetap harus pelan-pelan Tetap harus pelan-pelan Step by step memang ya Kalau bikin turbo ya Entah dari dananya Dari bengkelnya sendiri kadang Terkendala mas Termasuk barangnya sendiri kadang agak susah Termasuk barangnya sendiri Nah mohon maaf nih mas Aku pengen tau Untuk pengerjaan di Inspiration Motorsport Totalan ini Habis berapa mas Engine Piping Wearing Kurang lebih 35 jutaan mas 35 jutaan Itu hanya baru dari mesin Mesinnya sudah ada Mesinnya sudah ada Cuman perapian piping aja mas Intinya Hanya perapian pipingnya aja Sekitar 35 juta Piping Manipul Turbo Interkular Interkular Nah ini ada yang unik nih mas Ini apa ini mas Ini jamnya Ini bawaan dari Mini Cooper mas Oh bawaan dari Mini Cooper Dari Moonroofnya ini Betul Oh dapet sekalian Switch tombol Moonroofnya sama Ini ya Sama Sunfeasernya ini mas Oh iya bener banget Ini pakannya Apa Mini Cooper semua nih My Brother nih Sori-sori Gak apa-apa ya mas Gak apa-apa mas Gak apa-apa Aman ya My Brother ya Dan apalagi ya Ini ya Berarti ini Walaupun Kijang Berbanyak Banyak Seperti ini Masih bisa berani Bawa gas untuk ke tasik mas Weh Lumayan mas Sambil coba-coba mas Untuk BBM sendiri gimana BBM nya Ya kurang lebih 1 banding 8 mas 1 banding 8 Nah ini request dari teman-teman mas Untuk terakhir Kepingin denger suara mesinnya Boleh ya mas Boleh mas Boleh Siap Coba di starter Mas Sulis Ya mas Siap Nah oke Terima kasih Abis ini Saya syuting dari depan Coba mas Geber ya Agar bisa tahu Konferensi mesinnya mas Siap mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak, kita beri kesempatan buat review Oke mas, sama-sama Kapan-kapan kita touring bareng lagi sama mas Gopi juga Mas Gopi juga temen kita sebuah Pokoknya hai, tetep lanjut mas Kalo kemana aja bisa touring bareng Begitu mas Ulis, thank you